Nah saudara, venue F1 Powerboat yakni Danau Toba kini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan pembalap dunia. Jurnalis Kompas TV, Dintatikan bersama dengan Ian Faris akan berkeliling Danau Toba untuk melihat keindahan danau terbesar di Asia Tenggara ini dan juga tentunya mengecek persiapan F1 Powerboat. Gegap gempita gelaran F1 Powerboat semakin terasa. Saat ini saya sedang berada di pelabuhan Mulia Raja Napi Tupulu untuk menaiki mini pesiar MTI dan untuk merasakan keindahan Danau Toba yang untuk pertama kalinya menjadi venue balap kapal cepat atau yang biasa disebut F1 H2O. Bagaimana keindahan Danau Toba? Mari ikuti saya. Menggunakan mini pesiar Marulam Taraul Inspirasiku dari pelabuhan Mulia Raja Napi Tupulu, kami memulai perjalanan tim Kompas TV mengelilingi Danau Toba. Danau yang berada di kaldera Gunung Super Fulkan memiliki panjang 160 km, lebar 30 km dengan kedalaman lebih dari 500 meter. Di atas kapal ini kami memantau bagaimana venue F1 Powerboat hingga single seat tribun penonton yang berada di lapangan Sisi Ngamanga Raja di kawasan pelabuhan Mulia Raja Napi Tupulu yang merupakan res venue F1 Powerboat di Danau Toba. Setelah itu kami bertolak ke desa Sibun Tuan yang mengusung konsep geowisata. Desa ini memiliki pantai dengan palsir putih yang berkilau bak berlian. Pantai ini pun akhirnya diberi nama Diamond Land. Tanpa berlama-lama kami juga menyempatkan singgah ke air terjun Situ Murun yang tingginya mencapai 70 meter dengan 7 tingkatan. Airnya pun langsung mengalir ke Danau Toba. Air terjun ini berlokasi di desa Situ Murun kecambatan Lumban Jalu, Kabupaten Toba, Samosir dan berjarak kurang lebih 70 km dari kota Balige. Bisatawan mana yang tidak tersentuh dengan keindahan Danau Toba ini? Ajang Sport Tourism berskala internasional F1 Powerboat yang berlokasi di Danau Toba tentu diharapkan dapat meningkatkan perekonomian khususnya di kawasan Toba. Diselenggarakan pada 24 hingga 26 Februari 2023, Danau Toba menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan juga pebalap dunia yang hadir pada F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara. Setidaknya akan ada 10 tim dengan 20 pebalap yang diantaranya berasal dari Swedia, Perancis, dan juga Amerika Serikat yang akan unjuk gigi pada F1 Powerboat 2023. Rinin Taniken, Ian Faris, Kompas TV, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Nah, kami akan langsung mengajak Anda ke Toba, Sumatera Utara. Sudara, hari ini merupakan sesi kualifikasi kejuaraan dunia F1 Powerboat di sana. Kita langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV seperti apa situasi di sana. Sudah ada Rinin Taniken, selamat pagi Niken. Jadi, seperti apa cuaca di tempat Anda saat ini melaporkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap acara atau agenda hari ini? Jam berapa nanti agenda kualifikasi ini akan dimulai? Baik Palen dan juga Irianda, cuaca di sini jika sore hari cenderung berawan namun pagi ini cuaca cukup cerah, namun cuaca di sini tidak menggap. Jalannya aktivitas F1 Powerboat Lektoba 2023 Jika sebelumnya pada sesi latihan bebas pada Jumat siang tim Abu Dhabi mendominasi hasilnya untuk lima besar di kelas men sementara namun saat ini nanti kualifikasi akan bergulir pada jam 3 hingga 4 sore tepatnya di Sabtu siang. Nantinya para pebalap akan mengikuti tiga tahap untuk mencari 12 pebalap tercepat, lalu 6 tercepat dan menentukan pole position pada res utama yang akan diselenggarakan pada hari Minggu, Palen. Oke, itu ya. Kita lihat cuacanya cukup cerah pagi ini nanti kualifikasi akan dimulai. Ini kan, aduh curang banget sih ke Danau Tobol, pengen deh ke sana. Nah ini kan, kalau pengamanan seperti apa? Dilakukan pihak-pihak panitia di sana dan kemudian seperti apa sih? Sedikit deh mungkin bisa diceritakan juga F1 Powerboat ini nanti balapannya itu akan kayak gimana gitu? Oke, jika kita berbicara masalah keamanan Polda Semud menggelar operasi Hopal Toba yang dilaksanakan mulai tanggal 17 hingga 27 Februari 2023 sebanyak ratusan personil dan juga 20 kapal patroli yang disediakan di Danau Toba untuk mengamankan perairan Toba serta keseluruhan rangkaian F1 Powerboat Lake Toba 2023. Rekayasa lalu lintas di sini juga diselenggarakan Irianda dan juga Palen bahwa ada beberapa jalan yang mungkin ditutup di mana jalan tersebut diisi oleh UMKM oleh desa atau pemerintah kota setempat agar nantinya wisatawan dan juga pebalap bisa untuk ibaratnya mampir atau mencicipi masakan atau minuman khas dari Toba ini sendiri. Nah, sebagai informasi, Valen Irianda dan juga saudara jika sebelumnya Mengkomar Fesulut Bin Sarpanjaitan sudah tiba di sini bersama Gubernur Edirah Mayadi nanti siang direncanakan juga Menpora Zainuddin Amali landing pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, hingga dengan saat ini kami belum bisa memastikan dan kapan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo akan tiba di Danau Toba. Palen dan Irianda. Oke, terima kasih banyak Niken. Hati-hati di sana. Selamat juga menikmati F1 for Booth sekaligus juga meliput kegiatan-kegiatan di sana. Sehat-sehat selalu Niken. Terima kasih. Ya, kita cuma bisa menunggu dan melihat keseruannya via virtual ya. Tapi semoga itu bisa memberikan daya tarik tersendiri, punya kesan bagi para pebalap terutama kenangan dalam melakukan perlebaan di Danau Toba, Sumatera Utara dan dunia berdampak bagi masyarakat sekitar.